Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto meminta jatah minimal 5 kursi menteri kepada Prabowo Gibran karena berkontribusi Golkar di Pilpres. Jatah minimal 5 kursi menteri pada pemerintahan mendatang. Ya, ini adalah permintaan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto kepada Capres-Cawapres Prabowo Gibran jika nanti menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Bukan tanpa alasan, permintaan Ketua Umum Golkar ini karena besarnya kontribusi Partai Golkar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo karena kita 15 dari 58 persen, maka kita kontribusi 25 persen, Pak Prabowo. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lalu. Kalau yang kita sebut 5 itu ini maling. Tapi kalau dihitung proporsinya 25 persen, rum masih banyak. Pernyataan Erlangga ini disampaikan dalam pidatonya di acara Golkar di Bali. Golkar memang salah satu partai yang mengusung Prabowo Gibran dalam koalisi Indonesia Maju. Golkar lah yang pertama kali mendeklarasikan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV